Nah ini sahabat saya lagi diambilin ya sama beliau Nah sudah cukup pak, segitu Alhamdulillah dikasih banyak guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, jumpa lagi dengan Sakri Sahabat kali ini saya berada di desa mana pak? Desa Ngerjo sahabat ini bapak KG Nur Seto sahabat Yang punya beringin putih ya sahabat ya Ini kelihatan ya di belakang saya Nah saya akan minta terus terang sahabat Mau minta ujungnya saja untuk saya budidaya ya sahabat ya Nah ini sahabat bapaknya Tua-tua cakep deh sahabat ganteng Nah sahabat di samping rumah beliau ini lagi ada kerja bakti apa gimana ini ya sahabat ya Nah kerja bakti sahabat beliau ini lagi semangat ya sahabat ya Untuk masang paping Mudah-mudahan jalan ini jadi jalan yang barokah sahabat ya Nah ini rilawan pemasang batakul apa bukan batakul sahabat Ini paping sahabat namanya mas siapa? Alek Mas Alek sahabat Nah ini Ini kadar kumi Yang penting barokah Nah ini bapaknya Ini masnya Mas Aleknya Halo mas Alek Halo Nah ini sahabat saya lagi diambilin ya sama beliau Nah sudah cukup pak Segitu Alhamdulillah Dikasih banyak guys Saat yang baru menemukan channel ini Monggo di subscribe ya Subscribe gratis Serta tekan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakri Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga kebaikan Anda dibalas Kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi oleh Awos Subhanawatala Terutama kebaikan sehat jasmani Kebaikan sehat rohani Dimurahkan rezekinya Dan dijauhkan balaknya sahabat Nah Ini sahabat ya Di depan rumahnya beliau Ada yang agak besar ini ya sahabat ya Tapi ada yang lebih besar lagi ya Nah ini Nah beliunya lagi di sana guys Nah ini menunjukkan Babon ya guys ya jumbo ya Nah ini Ini indukannya ya sahabat ya Oh tinggi 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 sekali Tidak usah kiri kanan terus guys Nanti jadi Katanya naik-naik puncak gunung guys Nah Yuk kan Lio di belakang saya guys Lagi menunjukkan Babon Beringin putih ya Ini Beringin putih ini Punya sejarah panjang ya sahabat ya Menurut beliau Oke guys Menurut beliau Gimana pak ini sejarahnya Beringin putih Sejarahnya pada waktu Di Batam itu masih Tapi masuk Dan di Batam Akhirnya menemukan Beringin putih ini Karena Beringin putih itu Merasa Kita anggap Elok Terpaksa saya Ambil Saya bawa pulang Tapi ternyata Di situ saya masih 7 hari berpuasa Untuk meminta ini Karena mau Saya cabut Tidak pulih Terpaksa 7 hari Saya berpuasa Lalu diserahkan oleh Penghuninya Nah itu Gais Perjalanan panjangnya Beringin putih ini Dari Batam ya pak ya Iya Dari Batam Sampai ke Malang Gais Ini Desa Ngerjo Kecamatan Wonosari Wonosari Kabupaten Malang Berarti Daerah Gunung Kawi ya pak ya Iya Oke Terima kasih pak Atas pemberiannya Saya ucapkan Mudah-mudahan Semuanya jadi Barokah pak Amin Amin Demikian Sahabat Perjalanan Saya Dari Ngeruk Sampai Ngerjo Sini Akhirnya Berlabuh Disini Minta ya Sahabat ya Terus terang Saya minta Mendapatkan Beringin putih Ini Saya Budidah ya Sahabat Oke Untuk semuanya Bila ada salah-salah kata Dan tingkah laku yang kurang berkenan Di hati pemirsa semua Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya akhiri sampai disini Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi